Kita ke informasi lainnya, pemirsa sebagai upaya percepatan vaksinasi COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado membuka gerai vaksinasi yang dimulai selasa 19 Juli 2022. Meskipun pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado masih dalam tahap rampungan, namun pihak Rumah Sakit sudah membuka pelayanan kesehatan yaitu pemberian vaksinasi COVID-19. Layanan vaksinasi yang diberikan adalah untuk dosis pertama, kedua, dan vaksinasi lanjutan atau booster. Vaksinasi di Rumah Sakit yang terletak di samping Rusunawa Tingkulu, Kecamatan Wanea ini, melayani seluruh masyarakat sulut yang membutuhkan pelayanan vaksinasi. Pada saat ini kami, PRSUD Kota Manado, membuka pelayanan, dimulai dengan pelayanan vaksinasi COVID-19. Karena kita saat ini sedang dalam perampungan untuk fasilitas yang ada di Rumah Sakit Kota Manado. Kami melayani untuk vaksinasi dari semua wilayah yang ada di Sulawesi Utara. Jadi dari perbatasan Kota Manado, dari Minangkasa, Minur, dan lainnya bisa untuk dilayani vaksinasi di Rumah Sakit Kota Manado. Sekedar informasi, 11 Juli kemarin, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran tentang upaya percepatan vaksinasi booster kepada seluruh jajaran pemerintahan dari pusat hingga ke gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia. Vaksinasi booster menjadi syarat bagi pelaku perjalanan dalam negeri, baik melalui darat, laut, dan udara. Vaksinasi booster juga diwajibkan bagi siapa mengikuti kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Paul Bawole melaporkan untuk Kamanwa TV. Ya, pemirsa informasi dari Jawa Barat akan kami hadirkan usai jadah berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.